bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga kesehatan, selamatan dan keberkahan selalu menyertai kita semuanya mari kita support dan dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe mudah-mudahan selalu dapat memberikan manfaat oke pada kali ini kita akan belajar bagaimana cara melakukan entry data dengan menggunakan SPSS namun sebelum kita melakukan entry data dengan menggunakan SPSS pastikan dalam komputer anda sudah ada data install aplikasi SPSS tersebut agar aplikasi SPSS berjalan lancar maka disarankan untuk komputer yang anda gunakan adalah 4GB RAM bagaimana dengan komputer yang di bawah 4GB RAM tetap dapat bisa digunakan namun tidak secepat prosesnya pada saat kita kita menggunakan RAM yang di atas 4GB 4 atau di atas 4GB baik kita langsung saja ini bagaimana cara melakukan entry data disini ada questionnaire penelitian yang sudah disiapkan jadi seolah-olahnya ini kita akan melaksanakan sebuah penelitian dan kita telah menyiapkan questionnaire penelitian tersebut nah kemudian questionnaire ini kita berikan kepada responden kita kemudian dapatlah jawaban dari responden nah ini adalah jawaban dari responden nah ini kan dalam bentuk questionnaire ya biasanya dalam bentuk questionnaire nah anggap saja questionnaire jawabannya itu itu sudah disalin atau sudah direkap ya dengan menggunakan office word ini nah jumlah responden kita anggap saja disini adalah 42 responden namun kita nanti belajar cukup hanya beberapa responden bagaimana meng-entry data saja ya jadi ini adalah hasilnya gitu ya nah disini disebelah saya ini adalah SPSS ya program SPSS nah dimana kita nanti akan memindahkan data dari hasil questionnaire ini ke dalam aplikasi SPSS sehingga nanti bisa diolah bisa diolah dan dianalisa secara lanjut ya oke kita langsung saja nah dalam SPSS ini disini ada data view dan ada variable view nah dalam variable view ini kita untuk membuat variable sedangkan di data view ini untuk kita melakukan entry data pada variable tersebut nah kemudian kita buat dulu variablenya disini untuk nomor ya untuk nomor ini sudah ada nomor jadi yang pertama itu kita buat adalah nama ya nama responden ya tulis nama responden nah hati-hati ketika kita menggunakan spasi maka dia akan termasuk illegal character maka ini tidak bisa ya ini illegal character dia bisa frame name atau illegal character nah apa yang boleh yang boleh boleh disini untuk disambung ya bisa kita nama underscore responden nah selanjutnya sudah kita buat nama sebagai lalu nanti muncul ya disini ada tipe with decimal label value dan sebagainya nah apa itu tipe nah di tipe ini kita klik disini ya kita klik disini ada tipe numeric string ada pilihannya macam-macam ya nah untuk khusus untuk nama kita pilih string kenapa string karena kita bisa nanti mengedit secara manual ya kan nama-nama orang itu kan kita edit secara manual klik ok kemudian withnya ini terserah decimalnya ini dia 0 labelnya nanti ditulis dengan nama responden oke kemudian value-nya kita tidak ada kemudian disini juga untuk missing kita tidak ada non aja volume 8 terserah ya nah kemudian untuk measure-nya ini musuhnya ini kita bisa kita pilih ya untuk measure-nya ini bisa kita pilih nah ada ordinal ada nominal ya nanti untuk ordinal ini biasanya dalam bentuk tingkatan ya misalnya disini kita lihat ada pendidikan SD SMP SMA maka pilihlah yang ordinal ya ada tingkatan kalau nominal ini bentuknya seperti misalnya untuk membedakan misalnya laki-laki laki-laki dan perbuang kita pilih aja yang nominal ya oke selanjutnya yang kita entry lagi adalah usia balita ya kita pilih lagi disini usia balita oke nah usia balita ini dalam bentuk numerik karena kita nanti akan entry dalam bentuk angka ya maka disimalnya disini kita nolkan nah disini kita tambah labelnya adalah usia balita oke nah ini kita pilih disini adalah bentuknya scale ya bentuknya scale kenapa bentuknya scale karena disini dalam bentuk ukuran atau angka ya dalam bentuk ukuran misalnya tinggi badan berat badan usia itu pilih yang scale ya oke selanjutnya kita entry lagi yakni adalah jenis kelamin ya jenis kelamin balita disini nah disini juga bentuknya numerik ya jadi kita nanti akan meng-entry numerik ya satu itu adalah laki-laki dua adalah perempuan nah disimalnya kita nolkan disini kita tulis jenis kelamin balita kemudian value-nya nah disini kita mesti isi karena codingnya ini adalah satu laki-laki dua perempuan disini codingnya kita isi value-nya kita nanti meng-entry satu itu akan keluar adalah laki-laki kita meng-entry dua makanya yang keluar adalah perempuan satu laki-laki kita tulis value- satu tulis label disini laki-laki kemudian klik add kemudian juga kita klik perempuan valunya dua satu laki-laki dua adalah perempuan lalu klik add nah setelah seperti ini lalu klik ok nah maka disini kita bisa lihat bahwa hasil coding kita adalah satu laki-laki dua perempuan lalu klik ok selanjutnya pilih misernya adalah nah ini karena dia membedakan laki-laki dan perempuan maka misernya adalah nominal kemudian yang berikutnya ini pekerjaan pekerjaan respondent respondent penya adalah numerik disimalnya kita nolkan kemudian kemudian sini kita tulis pekerjaan respondent nah value-nya ini kita ganti nanti dengan satu adalah pedagang 2 2 adalah buruk tani 3 NS nah untuk ini tergantung questionnaire ya banyak banyak jenis model-model questionnaire pada questionnaire ini adalah mengkategorikan pekerjaan menjadi beberapa kode seperti ini kemudian 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 adalah TNI Polri kemudian 5 pensiunan 6 6 tira swasta 7 ERT nah sudah kita klik semuanya lalu klik OK jangan lupa di simbolnya kita nolkan ya kemudian pilih disini karena pekerjaan ini untuk membedakan maka pilihlah nominal bukan tingkatan kemudian yang berikutnya adalah penghasilan ibu sama juga ini penghasilan ibu ini numerik simbolnya nolkan penghasilan ibu lalu nya kita isi valuenya satu adalah kurang dari Rp1.901.000 Rp0.05 kemudian yang kedua lebih ya lebih atau sama dengan Rp1.905.000 untuk masuk lebih atau sama dengan nanti bisa pakai simbol di office ya kita set simbol disini lebih atau sama dengan kita copy saja setelkan disini change lalu klik ok kemudian ini kita pilih yang nominal untuk penghasilan ibu selanjutnya yang terakhir adalah pendidikan ibu menerik desimalnya kita menolkan tulis ini labelnya pendidikan ibu pasti tidak apa-apa ya jadi disini untuk label ini kita tulis apa saja boleh untuk di name disini maka tidak boleh ada spasi lalunya kita isi disini satu adalah stay dua adalah cm kemudian 3 cm a 4 turun tinggi disini ada stay d3 3 1 2 3 oke lalu disini untuk measure nya adalah ordinal dan dia bentuknya setelah kita entry semua variable disini maka nanti data view akan muncul nama responden usia balita jenis kelamin balita pekerjaan responden bangsa ibu dan pendekan ibu nah ini tinggal kita entry sebanyak sesuai dengan kebutuhan responden kita jadi kalau bisa disini ada 40 ya 42 responden maka nanti disini juga sama kan 42 responden nah kita coba entry ya disini misalnya namanya muslimah muslimah kita coba muslimah kita coba lima aja dulu ya kemudian yang berikutnya yuni berikutnya adalah musya eliani kemudian yana kita coba lima dulu musya berita disini kita 12 kemudian 18 ini numerik semua ya 54 bulan 14 kemudian 19 ini dalam hitungan bulan kemudian jenis kelamin balita disini ada ini kalau kita mau pindah ini bisa juga usia disini kita pindah jenis kelamin pindah ke sini kita tahan aja begini tahan tahan lalu pindah disini kita tulis disini disini ada pilihannya nih laki-laki jadi yang kita sudah coding ya maka disini kalau di coding sudah ada pilihannya satu itu laki-laki dua itu perempuan nah namun kalau kita pengen nonaktifkan ya sementara untuk kita nge-entry kita nge-entry kita nge-entry aja dulu klik disini ini lalu label ini kita offkan dulu ya sehingga nanti kita bisa nge-entry 1 1 1 2 2 1 1 kejadian responden ya kita isi dulu 7 7 7 7 7 kehasilan ibu 1 1 1 1 kemudian pendidikan 1 2 1 1 2 nah terus kita aktifkan disini untuk value labelnya nah maka disini langsung di otomatik ya untuk laki-laki perempuan jadi langsung sudah terbentuk sesuai dengan entry-end kita tadi ya jadi sudah sangat simple bukan untuk entry data saya rasa nanti Anda tinggal latihan bagaimana untuk melakukan entry data dengan mencoba membuat lanjutan dari jawaban dari responden ini ya baik terima kasih itu saja yang dapat saya sampaikan untuk hari ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya bila fisa bilhaq fasta bikul hayrat wassalamualaikum rahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati